Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi berbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai Bill Press 2024 Dimana Bill Press tahun depan itu Akan menampilkan Yaitu tokoh-tokoh yang masih segar Belum pernah menjabat sebagai presiden Ada Anies Baswedan Ada Ganjar Pranowo Ada Prabowo Subianto Inilah tokoh-tokoh yang digendaki oleh publik Oleh masyarakat Untuk maju di 2024 Kenapa begitu? Karena masing-masing tokoh ini punya pengikut Punya pendukung yang cukup besar Maka inilah sebenarnya tantangan demokrasi Untuk memberikan ruang Kepada mereka-mereka yang punya elektabilitas cukup tinggi Berikan waktu, berikan tempat Agar mereka itu bersaing Berkompetisi di 2024 Itulah makna sejatinya demokrasi yang selama ini Kita wacanakan yang selama ini dibicarakan Yaitu mengusung anak bangsa yang terbaik Nah teman-teman ketika calon presiden itu melakukan komunikasi Melakukan silaturahmi Ini ada juga Tokoh partai lain yang juga mengkritisi terkait tokoh tersebut Sebut saja namanya Anies Baswedan teman-teman Pak Anies setelah selesai dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta Ini diberikan mandat Diberikan amanah oleh partai Nasdem Untuk maju di 2024 Tentu saja Pak Anies Baswedan bebas teman-teman Bebas melakukan koordinasi Melakukan hubungan dengan berbagai tokoh Untuk bisa masuk dalam kelompok ini Untuk maju bersama-sama di 2024 Karena Pak Anies ini bebas Pak Anies bukan kader partai politik Pak Anies bukan pejabat publik Pak Anies orang bebas Sehingga Pak Anies juga bebas Melakukan komunikasi politik kepada Mereka-mereka yang dianggap punya visi misi yang sama Kemarin Pak Anies ini mendatangi di berbagai acara teman-teman Dalam rangka apa ya? Dalam rangka silaturahmi Kalau dalam rangka kampanye ya tentu belum bisa Karena Pak Anies juga belum mendaftar sebagai calon presiden ke KPU Dan memang di KPU itu belum dibuka calon presiden Nah inilah kesempatan Pak Anies Punya ruang punya waktu yang sangat bebas teman-teman Sehingga Pak Anies kemarin bertemu dengan AHY Pak Anies bertemu dengan Aher Pak Anies bertemu dengan ketomong partai politik Dan lain sebagainya Jadi Pak Anies tidak terikat dengan aturan-aturan partai politik Karena Pak Anies saya lagi bukan kader partai politik Nah kali ini teman-teman ada hal yang menarik Yang menjadi kritikan dari pihak pendukung BDIP Atau kader BDIP Yang mengkritik Pak Anies Baswedan Yang bertemu dengan AHY Yang bertemu dengan Aher Ini dikritisi oleh politisi dari BDIP Nah teman-teman Coba kita lihat beritanya Kita ambil dari wartaekonomi.co.id Kubu Megawati keheranan sama gerak Anies Baswedan Manuver politik harusnya Harusnya bagaimana Sekretaris Jenderal BDIP Hasto Kristianto turut buka suara terkait dengan manuver Dari Anies Baswedan Dirinya menyoroti bagaimana mantan menteri pendidikan tersebut Menemui Wakil Ketua Dewan Suro Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Hiryawan alias Aher baru-baru ini Dirinya menyampaikan bahwa setiap manuver Harusnya diisi Dengan tujuan untuk memajukan bangsa dan negara Menurutnya tak elok jika hal tersebut tak dilakukan Dengan tujuan untuk mewujudkan harapan masyarakat Jadi politik jangan diisi dengan berbagai manuver-manuver Yang tidak berorientasi dengan kemajuan bangsa dan negara Itu harapan dari BDIP Kata Hasto di Lenteng Agung, Jakarta Selatan Minggu 30 Oktober 2022 Hasto berharap politik diisi dengan hal-hal Yang akan memberikan makna yang besar Bagi masyarakat Indonesia Politik ini kan harus punya makna Bagi rakyat Kata Hasto Kristianto Hasto mengatakan PDI Perjuangan saat ini Sedang fokus memberikan kursus politik Di sekolah partai DPP-PDIP Diketahui Ahmad Hiryawan dan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY Sama-sama dijagokan oleh partai mereka Untuk menjadi calon wakil presiden Mendampingi Anies Basvidan Anies sendiri mengatakan Bahwa dia tidak akan terburu-buru memutuskan Calon wakil presiden yang akan mendampinginya Di pemilu 2024 Sedangkan tadi pagi Ahmad Hiryawan mengatakan Dan nampaknya kita saat ini sedang mempertemukan kemestri Antara apa yang diinginkan BKS nampaknya 99% nyambung insyaallah dengan Pak Anies Baswedan Nah itu sahabat Injo Channel Terkait kritikan atau istilahnya apa ya Yang disampaikan oleh Hasto Kristianto itu Dia menginginkan setiap manuver yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu harusnya Diisi dengan memajukan bangsa dan negara Jadi ini kalimat yang sifatnya tidak jelas teman-teman ya Silaturahmi yang dilakukan Pak Anies Baswedan ke AHY Ini diharapkan oleh Hasto Kristianto harus memajukan Tujuan yang memajukan bangsa dan negara Apa kaitannya misalnya dengan memajukan bangsa dan negara Karena ini sifatnya kan tidak jelas itu ya Justru dengan silaturahmi ini Saya melihatnya ini adalah pendidikan politik yang baik Jadi Pak Anies bertemu dengan AHY Bersilaturahmi, berdiskusi Bagaimana bangsa dan negara ini bisa maju Bagaimana bisa melakukan perubahan dan perbaikan Jadi kemarin itu cukup lama teman-teman Diskusi antara AHY sama Pak Anies Baswedan Di rumah Pak Anies Baswedan Yang dibicarakan adalah untuk kepentingan bangsa dan negara Bagaimana ke depan Indonesia bisa maju Bagaimana ke depan keadilan itu benar-benar ditegakkan Jangan tajam ke bawah tumpul ke atas Bagaimana memajukan ekonomi dan lain sebagainya Itu diskusi yang dilakukan antara AHY sama Pak Anies Baswedan Apakah ini tidak dinilai sebagai tujuan untuk memajukan bangsa dan negara Jadi apa yang dilakukan oleh Hasto Kristianto Saya pikir ini akan menjadi blunder teman-teman Jadi kalau memang belum tahu apa yang dibicarakan Jadi tidak perlu mengatakan bahwa manuver yang dilakukan itu harus Orientasinya memajukan bangsa dan negara Dan saya melihatnya apa yang disampaikan oleh Hasto Kristianto itu menjadi blunder Karena pada dasarnya apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan itu adalah hal yang positif Jadi kalau dikatakan apa yang disampaikan Hasto orientasinya harus memajukan bangsa dan negara Justru Pak Anies inilah orientasinya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara Pak Anies bertemu dengan AHY juga begitu Jadi ini adalah hal yang positif menjalin komunikasi Jadi kalau Pak Anies ini bertemu dengan tokoh hari-hari ini memang disoroti Adalah bagian dari manuver Itu saya pikir terserah mereka yang menilai Tetapi yang pasti ini adalah komunikasi politik yang dilakukan Pak Anies Baswedan Kalau ditinjau dari politik Tetapi kalau tidak ditinjau dari politik ini adalah bagian silaturahmi Dengan silaturahmi maka ini dalam kaedah Dalam agama Islam adalah bagian dari memperbanyak rezeki Nah kemudian memperpanjang umur kita Umur kita menjadi panjang dengan silaturahmi Itu manfaat dari silaturahmi Dan inilah adalah satu kegiatan yang baik bagi anak bangsa Terus menjalin komunikasi kepada siapa saja teman-teman Baik kepada lawan politik atau teman politiknya Dan yang dilakukan Pak Anies adalah sebagai contoh Oleh politisi yang lain Jangan kalau ada kadernya bersilaturahmi ini dicurigai Dianggap kampanye Ada loh Kader partai politik yang silaturahmi kesana kemari-kesana kemari Ini dianggap Wow Akan melakukan politik dua kaki dan sebagainya Jadi kenapa harus mencurigai seperti itu Biarkan Jadi ini kan proses demokrasi Berikan pendidikan politik untuk anak bangsa yang baik Berikan Apa Kesempatan yang selebar-lebarnya Bagi kader-kader partai politik untuk menjadi komunikasi Apalagi Mereka mau maju di Pilpres 2024 Berikan itu kesempatan Kalau memang Ini didukung oleh rakyat Bangsa Indonesia Jadi jangan dihalang-halangi Biarkan Mereka melakukan komunikasi bersilaturahmi Karena pada dasarnya Mereka adalah manusia Mereka adalah orang Yang punya hak Untuk menjalin komunikasi Untuk berdikusi itu adalah hak mereka Hak sebagai manusia itu Berhubungan dengan orang lain Jangan dihalangi dengan alasan Bermain politik dua kaki Ada juga yang mereka Menyatakan Supaya Pak ini menjadi calon presiden Ya biarkan saja Mestinya diberikan kesempatan yang sama Itu kalau saya melihat Komunikasi teman-teman Apa yang disampaikan Hasno Yang mengatakan Apa yang dilakukan Pak Anies itu Harus Berorientasi kepada kemajuan Bangsa dan negara Jadi semua itu berorientasi Kepada bangsa dan negara Tetapi ini Malah Disarankan Atau dikritik oleh Pak Hasno Kristianto Nah itu sahabat Injil Channel Terkait Pak Anies Baswedan Yang melakukan komunikasi Dengan AHY Melakukan komunikasi dengan AHR Tetapi ini disoroti oleh Dari PDIP Hasno Kristianto Yang mengatakan bahwa Politik itu Jangan diisi dengan Manuver-manuver Yang tidak berorientasi Kepada kemajuan Bangsa dan negara Itu adalah harapan Dari Hasno Kristianto Padahal Apa yang dilakukan Pak Anies Ini justru Sesuai dengan apa yang Diharapkan oleh publik Menjalin komunikasi Dengan siapapun Cara pandang mereka Menilai negatif Itu adalah cara pandang mereka Tetapi Intinya Pak Anies Baswedan Adalah bagaimana Menjalin komunikasi Dengan semua orang Dengan semua pihak Anak bangsa ini Agar kita bisa Maju bersama-sama Menuju Indonesia Dengan perubahan Dan perbaikan Itu sahabat Injo Channel Yang bisa kita bahas Dan terima kasih Telah menonton video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini